Halo kacik Bagaimana kabarnya? Minal Aydin dulu wal Faizin Minal Aydin wal Faizin Maaflah terdampatin ya Untuk Tribuners juga Selama setahun ini mungkin kita banyak salah Iya Seperti saya kan Biasanya Tribuners banyak kritikan Banyak kritikannya Kita sama-sama minta maaf Terakhir juga ya Banyak tulisan juga mungkin Bahaya itu Kalau ditulis lebih bahaya Kita minta maaf tulis sebelum Menjelaskan apa ini Iya 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 Untuk besok ya Di akhir pekan Masih Di libur lebaran Sekaligus juga harus Harus balik ya Sekitar 1 juta Kemarin datanya dari Widenur Sulsan Sekitar 1 juta Orang kemarin mudik Banyak jadi Nah di akhir pekan ini Mulai dari hari ini Sampai di hari minggu itu Sekitar 700 ribu Widenude Sisanya itu kan mungkin Kembali kemarin ya Nah Itu besok kita Mulai dulu dari PSM Kabar terbaru dari PSM ini Setelah lebaran Beberapa pemain Dikabarkan bergabung di PSM Yes Yang terakhir ini Adalah Ganjar Mukti Kemarin sempat Bermain di PSM Sebagai Status pemain pinjaman Dari Persis Solo Dan dikabarkan ini Sudah melakukan Pembincaraan intensif Dengan manajemen PSM Apakah jadi atau tidak Kita tunggu nanti kabarnya Dari manajemen Yang informasinya Akan di Umumkan Habis lebaran ini Tidak 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 lama lagi Mungkin pekan-pekan depan Atau Beberapa hari ke depan Kita tunggu saja Informasi dari Manajemen PSM Selain itu juga Dari Pelatih Kepala Tafaris juga akan Ikut bergabung nanti Kita tidak tahu ya Dan memang Selain itu juga Ada informasi terbaru Bahwa Ada dua Mantan pemain Timnas U19 Olosi Tanggan Dan Mahdi Albar Juga dikabarkan Sementara menjalin Pembicaraan Dengan manajemen PSM Apakah ini berhasil Atau tidak Kita lihat saja nanti Bagaimana Perkembangan dari Kebanggaan Kebanggaan dan Kecintaan kita Yes Di Makassar PSM Makassar Nah Kemudian lanjut Di Ankuang Di Saya juga tangani Halaman daerah Makassar Dan Lipsus Nah Di Lipsus ini Kita angkat Terkait Dilema Para Bupati Menuju Pemilu 2024 Nah Karena kan Ada yang Baru setengah Periode Sudah Pemilu Dan Pemilihan Gubernur 2024 Belum lagi Tahun ini Sudah ada yang berakhir Tapi Pemilkada Pemilunya Masih sekitar Satu tahun lagi Satu tahun Dua bulan Namanya menunggu Namanya menunggu Nah Ini ada beberapa Kepala Daerah Yang sudah dua periode Tapi Beririsan ya Maksudnya Ada yang menunggu Ada yang Pada saat dia menjabat Dilakukan Pilkada Dan Pemilu Masih ada dua tahun Biasanya Itu sangat Dilema itu Nah Itu besok kita angkat Beberapa Bupati Di 24 Kabupaten Kota ini Yang Dahter Masa jabatannya itu Berhenti Sebelum Pemilu Dan Pilkada 2004 Dan setelah Pemilu 2024 Dan banyak yang dua periode Seperti Pak Wali Kota Makassar Itu sudah dua periode nanti Tapi Pemilu dan Pilkada Dilakukan dua tahun Sebelum masa jabatannya berakhir Ini menarik Kalau dia tidak ikut Pemilu atau Pilkada Tahun 2024 Maka masa tunggunya untuk karirnya Itu makin lama lagi Baru lagi dia 2029 Lama tuh Dia berhenti 2026 Sama Adnan Kemudian Basili Ali Selayar Iksan Iskandar Jeneponto Pak Theo Pak Theo Pelus Al-Lurerum Bupati Tanah Turannya juga itu Berhenti di April 2026 Dan mereka sudah Dua priori semuanya Ini menjadi dilema Dengan adanya Kejadian seperti ini Menurut analisis dari pengamat Itu akan bisa Sangat riskan Untuk Karir dari Bupati atau Kepala Daerah ini Karena Kalau dia tidak bisa Melakukan strategi Bagus maka bisa saja karir polisinya Berhenti Nah ini masalah Apalagi kan nanti Di 2024 ini banyak sekali Kepala daerah yang sudah dua priori Dan itu mereka bisa menjadi Lawan kuat Untuk Para anggota legislatif Yang sekarang duduk di Senayan Nah itu Jadi besok bagaimana Analisisnya silahkan dibaca Di Lipsus Tribun Timur Dilema Kepala daerah Nah kemudian lanjut di Makassar Makassar ini tadi Pak Gubernur sudah Menyampaikan kepada Semacam Himbauan kepada masyarakat Untuk tidak Pulang ke Makassar secara serentak Jadi dia juga Mengirimkan Meminta kepada perusahaan Jika misalnya ada Pegawai yang bisa Work from home Silahkan work from home dulu Supaya tidak Rame-rame pulang ke Makassar Jadi bertahap pulangnya Mungkin bisa di depan Baru bisa kembali Karena kan masih ada yang bisa Work from home ya Seperti pekerjaan administratif Perbangkang itu bisa Kemudian pekerjaan seperti kita Media bisa Kecuali pekerjaan-pekerjaan Yang memang harus ada lapangan Seperti PU Itu mesti di lapangan Membangkit listrik Apalagi yang di bagian-bagian lapangan Itu pengantaran-pengantar Apa namanya Yang dikerja di Misalnya di Tokopedia Atau Sopi Itu bisa Kembala Nah kemudian Beberapa juga tadi Laporan dari Jurnalis kita di lapangan Fenomena Libur lebaran ini Sangat banyak Pertama Terjadi peningkatan Sekhusus seperti di bandara Itu peningkatannya Menirik sekali 2000 persen Naiknya dari tahun lalu Karena kan memang Tahun ini sudah dibuka semua Akses untuk lebaran Eh libur lebaran Lebaran ya Itu kalau untuk kota Kemudian Beberapa juga Anda harus baca besok Tribun Timur di halaman Makassar Karena disitu Ada Laporan terkini Titik rawan macet Dan rawan kecelakaan Anda mesti baca itu Kalau dalam perjalanan Pulang Ke Makassar Ataupun Ingin naik pesawat ya Ke Daerah lain Misalnya ke Jakarta Kendara Surabaya Nah gitu Nah gitu Buang Untuk Makassar Di daerah Itu kan Ada tadi Laporan hal-halnya Dari beberapa daerah Kemudian Lintas-lintas Daerah juga Ada beberapa Kecelakaan Dan Kejahatan Di Hari lebaran ini Jadi mesti memang Harus hati-hati Untuk tribuners Yang meninggalkan rumah Tetap pantau Jadi Sudah ada ya Kejadian tadi Dimana Apa kodong Ada tadi Di SMA SMP 18 Dicuri Apaan yang itu Nah itu tadi Laporan terkini Beberapa barang-barang Seperti dicuri Jadi Itu Semacam Warming kepada kita Untuk tetap Dipantau rumah-rumah Anda yang Anda tinggalkan Pada saat mudik ini Ya Tau Ya Jangan sampai pulang Habis perang-perangnya Eh Dende Nah itu Mesti di Pantau Bagus-bagus Ada Kecelakaan Juga Selama Mudik kemarin itu Lumayan tinggi Hanya dalam Jangka Sepekan itu 46 Kecelakaan Nah itu Mesti di Itu tinggi tuh Lalu begitu Hanya sepekan Nah memang kan Ada 1 juta Orang meninggalkan Makasih Oke Itu saja Untuk besok ya Dan Sampai jumpa lagi Oke DKK Cinda Ya